Intro Kota Medan Dan hari Sabtu tanggal 26 Oktober kemarin Sudah menetapkan syarat jumlah persebaran dan dukungan ya Untuk calon perseorangan Jadi dari hasil penetapan itu Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 Itu pasal 41 disebutkan Untuk pemilih di atas 1 juta itu Paling sedikit dukungannya harus 6,5% Dari DPT yang terakhir DPT kita KP Kota Medan Terakhir itu adalah 1.614.673 Dikalikan 6,5% Artinya dukungan minimal untuk calon perseorangan Adalah 104.954 104.954 Yang tersebar di 11 kecamatan minimal Nah sebaran ini sudah diatur juga Dia 50% lebih dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Medan Kota Medan seperti diketahui ada 21 kecamatan 50% lebihnya itu adalah 11 kecamatan Jadi untuk pasangan calon perseorangan Minimal dia harus punya 104.954 dukungan Yang tersebar di 11 kecamatan Kalau lebih dari situ Tidak ada persoalan Tapi kalau kurang Pada saat penyerahan dukungan Kita akan tolak Itu Sejauh ini Itu yang sudah kita tetapkan Oleh KP Kota Medan Tahapan untuk pendaftaran calon perseorangan ini kapan dibuat? Nah untuk Pendaftaran calon perseorangan itu akan Diawali dengan Penyerahan Dukungan Calon perseorangan Nah untuk dukungan calon perseorangan ini Seperti kita ketahui Cukup berat ya untuk dikumpulkan Karena Ada beberapa Apa Putusan dari calon perseorangan Yang sudah datang ke HEPDES KPU Kota Medan Mereka rata-rata Sudah melakukan Pengumpulan dukungan Dan di lapangan memang Disebutkan Sudah berjalan Jadi KPU Secara nasional Sebenarnya sudah memberikan Waktu cukup panjang Untuk penyerahan Secara dukungan Mulai dari Desember Hingga 5 Maret nanti Nah waktu itulah yang Kita kasih kesempatan Bagi calon perseorangan Untuk mengumpulkan dukungan Dan KPU juga membuka HEPDES HEPDES kepada Calon perseorangan Jika ada Pertanyaan Kesulitan Di lapangan Atau Menganggap dukungannya Dianggap Memenuhi syarat Atau tidak memenuhi syarat Itu bisa Langsung berkonsultasi Dengan KPU Kota Medan Agar apa Agar pada saat penyerahannya Nanti Tidak banyak yang Dicoret Atau ditemeskan Karena kan Kita ketahui bahwa Untuk memberikan dukungan ini Tidak Semua Warga Medan Bisa gitu Seperti PNS TNI Polri Dan Sebagainya Itu kan Dianggap Tidak memenuhi syarat Untuk memberikan dukungan Jadi Sebelum mereka Mengumpulkannya Mungkin bisa Berkonsultasi dulu Ke KPU Kota Medan Untuk syarat-syaratnya apa aja Yang harus dipenuhi Nah untuk syarat awalnya Hanya itu saja Sebenarnya Hanya dukungan Dukungan masyarakat Itu Bisa Dituliskan nanti Dukungan itu Di POM B1 KWK Persorangan Yang sudah Kita siapkan Nah Disitu nanti ada kolom Untuk penempelan KTP elektronik Jadi Di formulir itu Nanti ditempelkan KTP elektronik Diisilah Data Pendukung Calon pendukung Lalu ditangani oleh Yang membuat pernyataan Itu saja sih sebenarnya Untuk Pasaran-saran awal Dukungan